Jajaran Satuan Reser Senarkoba Polres Buleleng di awal tahun 2018 ini kembali mendapatkan tangkapan besar saat narkoba berhasil menangkap pelaku pengguna dan pengedar sabu yang bersumber dari lapas kerobokan. Tidak tanggung-tanggung barang bukti yang diamankan mencapai 16,76 gram. Jajaran Satuan Reser Senarkoba Polres Buleleng kemarin siang merilis dua kasus narkotika jenis sabu. Kedua tersangka ditangkap dalam waktu yang berbeda, di mana satu di antaranya yakni seorang balian yang ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu seberat 16 gram. Keduanya adalah Made Astawa alias Jero Kerek, warga Banjar Dinas Suksuk, Desa Bonalem, Kecamatan Tejagula. Dan Imade Sedengen alias Kayon, warga Banjar Dinas Danjan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar. Dari penangkapan yang dilakukan, polisi menemukan barang bukti berupa 7 paket plastik flip yang didalamnya berisi butiran kristal bening. Diduga sabu, masing-masing seberat 14,50 gram, 0,41 gram, dan 0,34 gram. 0,38 gram, 0,38 gram, 0,37 gram, dan 0,38 gram. Selain itu, polisi juga mengamankan 5 korek api gas, 1 unit timbangan digital, 2 bungkus pipet plastik warna putih, 2 buah alat isap, dan sebuah dompet warna hitam berisi uang sebanyak 1.400.000 rupiah yang diduga hasil penjualan sabu. Kapolres Buleleng AKBP Suratno menjelaskan, dari pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Buleleng, sebagian besar barang bukti yang diamankan bersumber dari Denpasar, khususnya dari dalam lapas kerobokan. Yaknya pun mengaku sulit untuk mendeteksi keberadaan pelaku dari dalam lapas kerobokan karena menggunakan identitas fiktif. Pengungkapan untuk awal tahun ini cukup besar untuk wilayah Buleleng ini, total 16,76 gram untuk satu tersangka, yang kita sangkakan sebagai dia pemakai dan pengedar. Kemudian ada uang juga, 1 juta peratus, termasuk juga beberapa bukti lainnya, baik itu bom, kemudian pipet, maupun HP, dan sebagainya. Ini bukti bahwa kita tidak main-main terhadap para pengguna narkoba di wilayah Buleleng ini. Ini jaringan mana? Tetap ini, muaranya tetap ke Denpasar, jadi tidak bisa kita lepaskan barang yang kita dapatkan di Buleleng ini, muaranya di Denpasar. Dan kita pasti akan terputus ke jaringan di lapas kerobokan. Satu kendala kita tetap, koordinasi dengan lapas akan menjadi kendala, karena ketika kita mendapatkan informasi bahwa mereka mendapatkan barang dari dalam lapas, ketika kita masuk, ternyata nama atau orang yang disebut tersebut tidak ada di dalam lapas, maupun nama itu adalah nama pikir. Sementara itu, kedua tersangka bungkam saat ditanya awak media pria barang tersebut didapat dan akan dibawa kemana. Berdasarkan hasil perbuatan yang dilakukan, Sementara tersangka Imadesu dengan alias Kayot dijerat pasal 112 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.